Berbagai kelompok yang menjadi musuh Israel terus melakukan gempuran terhadap pasukan Sionis. Berbagai distrik di Israel digempur dengan rudal oleh lebih dari tiga kelompok penyerang. Dikutip dari Pars Todei, serangan dilakukan Brigade Al-Quds sayap militer Islam Palestina pada Kamis, 7 Desember 2023. Brigade Al-Quds menggempur daerah Al-Syujaya, selatan kota Gaza dan menghancurkan tank serta kendaraan pengangkut personal. Sementara itu, Brigade Al-Quds menyerang pusat komando pasukan Israel di selatan kota Gaza dengan rudal-rudal jarak pendek. Pertempuran sengit itu terjadi di daerah Al-Syujaya dan Han Sionis. Di sisi lain, kelompok perlawanan Brigade Al-Mujahideen, sayap militer gerakan Mujahideen Palestina, menghujani distrik Sionis, Ashkelon, di utara Gaza, dengan rudal. Buntut serangan itu, dua tentara tewas dan empat di antaranya mengalami luka parah. Israel juga mengumumkan bahwa ada lebih dari sepuluh tentara tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Sejak 7 Oktober lalu, tercatat ada setidaknya 413 tentara Israel yang tewas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!